Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini saatnya anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusby Maulana Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk anda dan berikut berita utamanya Guda mengurai kemaculan panjang putaran Tun Abdul Razak Kabupaten Goa kembali dibuka Kawanan geng motor yang menyerang sejumlah tempat di Makassar dan Maros berhasil diringkus polisi Ular piton masuk rumah resahkan warga, petugas pemadam kebakaran kota Makassar lakukan evakuasi Kita awal informasi pertama hari ini guna mengurai kemacetan panjang putaran Tun Abdul Razak Kabupaten Goa kembali dibuka Sebelumnya jalur tersebut sempat ditutup selama 2 tahun hingga diprotes warga Menyikapi tuntutan warga untuk mengurai kemacetan, Dinas Perhubungan Goa, Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan kembali membuka putaran di Jalan Tun Abdul Razak Kabupaten Goa Para pengendara kini tidak perlu memutar terlalu jauh dan tidak ada penumpukan kendaraan di satu lokasi putaran Dengan kembali dibukanya putaran Tun Abdul Razak mulai 19 Juli 2022 tidak ada pengguna jalan yang terjebak macet panjang Kerjasama antara beberapa warga yang ada di Tun Abdul Razak Dan dari diskus kebiasi, diskus kebiasi, kota Kabupaten Goa sekarang sudah terbuka Ini gabungan dari apa saja pak? Pembukaan hari ini atas hasil lapat, semua stakeholder yang ada Yaitu dari beberapa perwakilan perumahan Perumahan Cipralen, Minasaupa, Rata Lestari, Pau-Pau Permai Dan beberapa warga perumahan Cipralen di sekitar Tun Abdul Razak dan dari Dinas Dinas Terkait Setelah dibuka jalannya ini aksesnya bagaimana pak? Weh, sangat menghitungkan ini, tidak perlu macet Karena aksesnya orang dari Nyosoba, itu kan rata-rata mereka bukan bersama Itu bikin macet Kalau dari sini sekarang kan insya Allah tidak macet Karena dibuka juga di depannya tempatan sana satu Jadi aksesnya kita tidak perlu macet lah Sebelumnya putaran Tun Abdul Razak ditutup sejak tahun 2020 Hingga diprotes warga setempat Karena mengakibatkan kemacetan 5 km Terutama saat pulang kerja Bahkan warga sempat mengancam bakal membuka putaran Tun Abdul Razak Jika tidak kembali dibuka oleh pemerintah Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa Polisi terpaksa menunda rekonstruksi bocah berumur 12 tahun Yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 Di Pelabuhan Makassar Penundaan ini dipicu ketidak hadiran dua saksi prajurit TNI Angkatan Laut Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar Rencananya menggelar rekonstruksi bocah berumur 12 tahun Yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 Di Pelabuhan Makassar pada Senin sore Namun rencana itu terpaksa dibatalkan Karena dua saksi prajurit TNI Angkatan Laut Dari Surabaya, Jawa Timur batal hadir Semula polisi menyiapkan 100 adegan rekonstruksi Dengan menghadirkan orang tua korban 6 tersangka Serta dua saksi prajurit TNI Angkatan Laut Penundaan juga disebabkan semua adegan Melibatkan dua saksi yang batal hadir Polisi telah menetapkan 6 tersangka Kasus kematian bocah 12 tahun Dalam kapal motor Dharma Kencana 7 Penetapan ke-6 tersangka Melalui gelar perkara serta pemeriksaan saksi Termasuk hasil keterangan kedua orang tua korban Kenam tersangka meliputi Tiga petugas keamanan kapal Dua anak buah kapal Serta satu penumpang Penyidik Polres Pelabuhan Makassar Memastikan korban tewas dianiaya Dari penyelidikan Tuduhan korban mencuri ponsel penumpang Seorang pejabat lembaga Pemasyarakatan Kendal Jawa Tengah Hingga kini belum terbukti Memang karena ada saksi yang belum bisa hadir Jadi terpaksa teknologi kita tunda Tapi nanti secepatnya akan itu alasan Alasan perundaannya Karena saksi masih dalam pemeriksaan Berapa orang kalau boleh tahu Saksinya atau orang yang tidak sempat hadir hari ini Dua orang Ada dua orang yang tidak sempat hadir Tapi sementara kita tunda Kira-kira Kembali gelarkan kapan Secepatnya Memang sudah ada Bisa dihadirkan semua Kita Bukan Ini ada orang Pak yang dari Sebelah kemarin Bang izin Terkait informasi yang disebut Bahwa ada 115 adegan Dalam rekonstruksi ini Itu bagaimana Kalau dikonstruksi Sementara kita Ada sekedar 100 lebih Adegan Yang ada di rekonstruksi Nanti kita lihat pasangan Artinya Bakalan akan bertambah Atau berkurang Ya Tergantung nanti Pada 11 Juli 2022 Polisi militer Angkatan Laut Menggelar rekonstruksi Bocah berumur 12 tahun Yang tewas Dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 Di Pelabuhan Makassar Dari 23 adegan Yang diperagakan Selama 2 jam Muncul Fakta baru Selain melibatkan Pejabat lembaga Pemasyarakatan Yang diduga Menjadi dalam Penaniayaan Kematian korban Turut menyeret Dua anggota TNI Angkatan Laut Sebagai pelaku Keduanya berpangkat Koptu Bertugas di Lantamal Surabaya Dari Yon 5 Infantri Marinir Saat ini Keduanya mendekam Ditahanan Polisi Militer Angkatan Laut Sambil menunggu Sidang Mahkamah Militer Terseretnya Dua tentara ini Juga melalui Pemeriksaan Ratna Sari Ibu korban Oleh Polisi Militer Lantamal 6 Makassar Hasil rekonstruksi Yang kemudian dilakukan Oleh Komal Sudah berakhir Ada yang menarik Ada temuan baru Beri hal Salah satu dari Oknum Kemenpuham Terbukti Terbukti Telah melakukan juga Penaniayaan Anggota apa kebenaran ada? Kemarin kan ada isu Bahwa Salah satu Oknum Kemenpuham ini Tidak terlibat Tapi berdasarkan Temuan baru Berdasarkan Rekonstruksi ulang Adegan Dia tersangka Meminta maaf Dia terbukti melakukan Siapa 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 Dia nih pengandunya Perannya Dia Memprovokasi Memprovokasi Dia bilang Bahwasannya Konsumasi gindong Ini minimal patah Tentanya usud-usudnya Sudah jelas Siapa yang dia Kemenpuham ini Ini yang korban ya Di Cule KP-nya Siapa yang dia Provokasi Yang terlibat Tersangka yang sementara Yang 8 orang ini Yang kemudian Yang ditetapkan Jadi tersangka Yang dia Provokasi Si dua Oknum ini Sama Ayan Semua ajut dengan Ajutannya Pak ini sampai Dipanggil untuk Rekonstruksi dari POMAL Apakah benar ada Dari anggota TNI juga Ya betul Ada dua orang Oknum TNI Ayan Pelimpahan berkas Kasus kematian korban Dari polisi Kepada terlibat Kejaksaan Negeri Makassar Terus tertunda Penundaan awalnya Dipicu keterlambatan Penyerahan hasil Otopsi Serta tertundanya Pemeriksaan dua Saksi tambahan Karena kesibukan Polisi akan Menjatuhalkan ulang Rekonstruksi Setelah dua Saksi prajurit TNI Angkatan Laut Dipastikan hadir Andi Mohamad Sardi Melaporkan dari Kota Makassar Kita ke informasi selanjutnya Mobil pribadi terbakar Usai menabrak tiang Lampu di jalan Jenderal Sudirman Kota Pari-Pari Meskipun tidak ada Korban jiwa Kondisi minibus Rusak parah Minibus naas ini Mengeluarkan asap Hitam pekat Pada bagian depan Mobil pribadi ini Sebelumnya menabrak Tiang Lampu Jalan Jenderal Sudirman Kota Pari-Pari Petugas pemadam kebakaran Yang tiba dengan cepat Di lokasi kebakaran Menyemprotkan alat Pemadam api ringan Api berhasil dirdam Dengan tidak merembet Ke bagian lain Akibat kebakaran Bagian depan minibus Rusak parah Sebelum terbakar Mobil melaju Menuju utara Kebupaten Sidrap Mobil memuat lima orang Dua diantaranya Anak-anak Bahwa ada kebakaran Mobil di jalan Jenderal Sudirman Jadi Menuju lokasi Dua penumpangnya Di dalam mobil Ada anak-anak Dua Ibu-ibu Dua Dan satu Bapak-bapak Bapak-bapak Termasuk Pengamudinya Iya Apa Pak yang dilakukan Untuk menanggul Kebakaran Pada mesin Tadi itu Kita tiba di lokasi Menunggu api Di depan Mobil mesin Jadi kami Gunakan Alat apa Untuk Memadamkan Mobil tersebut Tidak terdapat Korban jiwa Dalam peristiwa ini Karena seluruh penumpang Mobil sempat keluar Menyelamatkan diri Suar digatang Melaporkan dari kota Pai-pare Kawanan geng motor Yang menyerang Sejumlah tempat Di Makassar Dan Maros Berhasil Diringkus polisi Motif penyerangan Dipicu dendam Inilah kawanan Geng motor Yang menyerang Beberapa tempat Di Makassar Dan Maros Aksi penyerangan Yang mereka lakukan Di depan minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Sempat rekam CCTV Kemudian viral Di media sosial Geng motor ini Juga sempat Berbuat anarkis Di depan pesantren Ulul Albab Jalan Daeng Ramang Sebelum Idul Fitri Hingga meresahkan Warga setempat Polisi menangkap Sebelas kawanan Geng motor Lima diantaranya Berusia remaja Komplotan ini Dipimpin Ucok Residivis Kasus pencurian Dengan kekerasan Berdasarkan pemeriksaan Motif penyerangan Dipicu dendam lama Para pelaku berbekal Anak panah Dilengkapi ketapel Dan parang Mereka menyerang Secara acak Sehingga salah sasaran Sudah amankan Yang viral Yang melakukan penyerangan Di 2 Maret Yang di Pulau Albab Kita sudah Tawankan kemarin Kita sudah Amankan kemarin Ada sekitar 15 orang Tapi kita Pila-pila Ada Yang indikasi Yang terlibat Untuk ada sekitar 11 11 11 11 orang 11 orang itu Kita sudah Habis semua disini Sudah ada Apa motifnya itu? Motifnya Sebenarnya Sebenarnya Kelompok rolling Jadi Kelompok itu Rolling Motifnya Ada musuhnya Tapi karena Yang musuhnya Tidak ada Sembara yang dia lakukan Ada anak-anak Didapat Dia kejahat Ben Ini pelaku Ditangkap Dimana saja Ditangkap Ada di Sini Di Biringkanahnya Ada di BTT Ada di Raja Wali Ada juga Di Maros Akibat perbuatannya Para pelaku Terancam maksimal 12 tahun penjara Polisi bakal Menindak tegas Siapapun yang Berbuat onar Hingga mengancam Keselamatan warga Zainuddin Melaporkan dari Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar